Kita kembali ke pelajaran Arduino, sekarang kita memasuki part ke-7. Kita akan membuat rangkaian sederhana dengan komponen LDR atau Light Dependent Resistor, di mana jika terkena cahaya, maka nilai tahanannya juga akan berubah-ubah. Ayo kita simulasikan langsung dengan Tinkercad. Kita hanya butuh lampu LED, resistor, dan sensor LDR. Terima kasih telah menonton! Untuk mempersingkat waktu, kodinya sudah dibuat di notepad. Kita tinggal copy pasti saja. Lampu LED di pin digital 3, sensor LDR di pin analog A1, sinyal cahaya bersifat analog karena nilainya berubah-ubah. Di sini kita atur nilai batasannya adalah 100. Jika cahaya terang, maka lampu LED tidak menyalai. Dan jika cahaya redup atau gelap, maka lampu LED akan menyala. Kita juga dapat melihat tulisan di serial monitornya. Sekarang mari kita coba di aplikasi Arduino-nya. Untuk prakteknya akan kami tampilkan sebagai berikut. Ketika lampu dimatikan artinya cahaya berkurang, maka lampu LED akan menyala. Tetapi begitu lampu ruangan terang, maka lampu LED akan mati. Serial monitornya juga bisa Anda lihat. Materi pada part 7 ini sudah selesai. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.